Nah untuk posisi filter bensinnya atau saringan bensinnya itu ada di dalam ya, nah ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Angga Otomotif Oke ya, di depan saya ini ada karburator sepeda motor ya, nah ini kepunyaan Honda Supra Fit New Nah yang akan dibahas pada karburator ini yaitu tentang filter bensinnya ya, pada filter bensinnya Nah di dalam karburator ini yaitu terdapat 2 saringan filter bensinnya, nah yang dari tanki kemudian dipasang di kerang bensin ini ya Nah disitu juga ada filter bensinnya atau saringan bensin Nah yang akan dibahas disini yaitu filter bensin yang ada pada karburator ini Nah untuk posisinya yaitu ada disini ya, di dalam, disana Oke ya, langsung saja kita buka filter bensinnya Untuk cara melepaskannya, yang pertama disini ada baut ya, atau tutup Disini kita buka dulu ya, untuk pembuka tutup ini, kalian gunakan kunci 17 ya, nah ini langsung saja kita buka ya, kita kendorkan ke kiri Sudah ya, sudah di kendorkan, tinggal kita lepaskan penutupnya saja Sudah terlepas ya, nah perhatikan ya, di dalam terdapat kotoran ya, nah ya warna hitam, itu adalah kotoran ya Nah untuk posisi filter bensinnya, atau saringan bensinnya, yaitu ada di dalam ya, nah ini ya Sekarang kita lepaskan, untuk cara melepaskannya, jika susah, kalian kuyangkan ke kanan kiri ya, seperti ini Sambil kita tarik ke atas ya, nah seperti ini Oke ya, sudah terlepas Nah itu ya, terdapat BBM Nah perhatikan ya, disini terdapat sisa kotoran ya, pocok-pocok sisi sini Terdapat hitam, warna hitam ya Oke ya, kita siapkan padah Oke ya, sekarang kita bersihkan filter bensinnya Kalian tinggal siapkan kuas ya Caranya seperti ini Nah selanjutnya, penutupnya disini juga kita bersihkan ya Oke ya, dan ini hasilnya setelah kita bersihkan Perhatikan ya, penutupnya yang tadi warnanya sangat kotor Disini sudah terlihat lebih bersih dari sebelumnya Untuk filter bensinnya juga sudah kita bersihkan ya Untuk hasilnya seperti ini ya Ini lebih bersih dari sebelumnya Oke, selanjutnya tinggal kita pasangkan kembali filter bensinnya ya Nah untuk cara memasangnya seperti ini ya Nah seperti ini, tinggal kita tekan Nah seperti ini ya, ini sudah terpasang Dan kita pasang penutupnya kembali Oke ya, kemudian tinggal kita kencangkan Oke ya, ini sudah terpasang Dan sudah kita bersihkan Oke ya, hanya itu saja Yang dapat saya bahas kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!